Zona Jawa Timur 3 meliputi Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Untuk pemegang ESR-nya ini ada dua ya, dari SCTV dan dari Media Televisi Indonesia atau Media Group ya. SCTV ada di Kanal Transisi 29 dan setelah ASO pindah ke Kanal 30, sementara Media Group mengisi Kanal 39. Namun di aplikasi sinyal TV digital, terdapat MOOC dari TVRI yang menempati Kanal 33. Langsung saja kita menuju pada beta ya, ini untuk prediksi LOS SCTV Pamekasan ya. Ini MOOC dari MTEC Group ya, SCTV Indosiar, Mentari TV, dan satu lagi O Channel. Untuk pemancar dari MTEC Group ini ada dua ya, satu di Pamekasan dan yang satu lagi ada di Sumeneb. Untuk wilayah yang tercover ini ke arah barat dari pemancar yang terletak di Pamekasan ini bisa nyampe daerah Sampang ya. Namun bisa juga untuk daerah Sampang ambil dari Surabaya ya, karena cukup dekat ya. Dan juga MOOC dari Surabaya juga cukup banyak. Ini untuk wilayah selatan ini, tentunya ini daerah Pamekasan ya, karena ini tower pemancar ada di daerah Ang sana. Dan untuk ke sebelah timur dari pemancar ini bisa nyampe daerah ini ya, ini Bluto, Saroka, ini daerah timur ya. Terutama yang pesisir-pesisir pantai selatan dari Pulau Madura cukup LOS ya, dari pemancar STTV Pamekasan. Untuk sisi utara dari Madura ini kurang tercover ya, menurut saya. Namun jika STTV Pamekasan menggunakan power 5kw atau 5kw ke atas ya, ini jangkauannya yang bisa menerima ya dari STTV Pamekasan ini bisa nyampe wilayah Surabaya ya. Jika powernya lebih dari 5kw ini, pastinya Pulau Madura ini akan tercover bagus ya. Bahkan nyampe daerah-daerah di Probolinggo ini ya, situ Bondo. Dan tentunya ke sisi timur wilayah dari Pulau Madura ini ya, di daerah Sumeneb yang kan ada 2 tower pemancar STTV ya. Sekiranya kalau powernya sebesar ini tidak perlu membangun lagi tower di daerah Sumeneb ya. Karena sudah tercover bagus juga untuk daerah Sumeneb jika powernya sebesar ini. Dan juga di sebelah sisi utara dari Pulau Madura ini ya, akan lebih banyak yang tercover lagi ya jika power pemancar 5kw. Dan ini adalah prediksi LOS dari TVRI Brengik ya. Ini kurang lebih sama seperti dengan Media Group ya, karena letak tower pemancarnya hampir sama ya, berdekatan ya. Antara TVRI Gunung Brengik dan Media Group di Zona Jawa Timur 3 Madura ini. Untuk wilayah yang tercover ini bisa dilihat ya, sisi barat kurang lebih ya hampir sama dengan pemancar STTV yang tadi ya. Hanya saja yang membedakan ini di sisi timur ini ya, daerah-daerah ini. Daerah-daerah Sumeneb ya tercover dengan bagus. Berbeda dengan STTV yang tadi ya, daerah Sumeneb kurang tercover dengan bagus. Dan untuk ini adalah prediksi jika TVRI Brengik, powernya 5kw ya ini. Maka jangkauannya akan sangat luas sekali. Menggunakan power 5kw bisa nyampe Surabaya tentunya. Sebelah timur ya, Sumeneb tercover dengan bagus semua, nyampe pastinya di Seprobolingko, Situbondo, dan sekitarnya ini ya. Dan ini adalah prediksi dari Media Group ya, LOS dari Media Group. Ini hampir sama lah dengan LOS dari TVRI, soalnya tempatnya hampir berdekatan ya, tidak terpaut jauh. Untuk wilayahnya pun hampir sama. Lanjut lagi ke pemancar berikutnya ya, yaitu STTV Sumeneb. Ini merupakan prediksi sinyal ya dari LOS dari STTV Sumeneb di daerah Sumeneb. Yang tercover tentunya ini Kabupaten Sumeneb dan sekitarnya ya, sisi timur dari Pulau Madura ya tentunya. Dan jika STTV Sumeneb ini mempunyai power 5kw ke atas ya, atau 5kw lah. Ini prediksi sinyalnya pastinya jangkauannya akan lebih luas lagi mengcover wilayah timur dari Pulau Madura ini. Seperti pada gambarnya ini dia, adalah prediksi jika STTV Sumeneb mempunyai power 5kw. Tentunya ini akan luas ya, lebih luas ini ya. Sampai wilayah Pamakasan juga ya ini ya. Akan tercover terus Madura sebelah utara juga tercover ya. Terus pulau-pulau di timur ini, timur pulau Madura ini ya, pastinya bisa juga. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.